Sebanyak 30.000 pekerja rentan sektor non-formal di kota Pariyaman nyaris kehilangan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Program ini telah diluncurkan oleh Ketua DPRD bersama PLH Wako Pariyaman untuk 110.000 masyarakat Pariyaman pada 10 Oktober 2023 lalu tidak terrealisasi oleh OPD terkait. Sebelumnya program ini digadang-gadang mampu mengakomodir sebanyak 30.000 pekerja rentan sektor non-formal di kota Pariyaman yang mana akan dibiayai menggunakan APBD Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau DPMTSP selebihnya menggunakan dana CSR perusahaan Harpen Agus Buliandi. Ketua DPRD Kota Pariyaman Harpen Agus Buliandi menyayangkan banyaknya hambatan yang terjadi. Menurutnya secara regulasi program ini idealnya sudah bisa dilaksanakan. Bahkan merupakan program pemerintah pusat yang telah dituangkan dalam berbagai aturan hingga di tingkat daerah. Harpen Agus Buliandi menegaskan program ini adalah tanggung jawab moral dirinya secara pribadi. Jika program ini tidak mendapat dukungan, maka dirinya mengaku akan tetap merealisasikannya menggunakan dana pribadi maupun CSR perusahaan miliknya. Yang kita herankan dalam hal ini adalah selaku seorang pewakilan dari masyarakat yang kita herankan kenapa dalam hal ini di hari ha mau memberikan perlindungan BPJS Ketenggara Kerjaan kepada 30 ribu warga Kota Pariyaman yang telah berharap untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenggara Kerjaan secara ini tidak dilaksanakan. Jadi saya selaku pimpinan saya selaku pimpinan dari Kota Pariyaman bertanggung jawab terhadap masyarakat yang sebanyak 30 ribu orang ini walaupun tanpa APBD Kota Pariyaman insya Allah masyarakat Kota Pariyaman saya dan keluarga selaku pribadi dan keluarga akan bertanggung jawab dari ini dan tetap ya program BPJS Ketenggara Kerjaan yang sebanyak 110 ribu orang akan tetap kita lakukan tanpa APBD Kota Pariyaman. Sementara itu Ketua BPJS Ketenggara Kerjaan Perwakilan Pariyaman Dwi Emanto Rahman menegaskan BPJS Ketenggara Kerjaan adalah kewajiban pemerintah berdasarkan Undang-Undang 1945 untuk melindungi dan mensejahterahkan masyarakatnya. Dwi menjelaskan banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program ini karena masyarakat yang dalam kategori sebagai pekerja rentan akan mendapatkan jaminan perlindungan terhadap kecelakaan kerja hingga kematian. Semenjak saya diamanahkan di kantor cabang Padang Pariyaman yang berlokasi di Kota Pariyaman buta wilayah kerja kita dua Kota Pariyaman dan Kabupaten Padang Pariyaman memang coverasernya masih belum optimal kalau untuk di Kota Pariyaman itu baru sekitar 20-an persen kalau di Kabupaten Padang Pariyaman ini baru sekitar 13 persen artinya apa? masih banyak masyarakat yang belum terlindungi khususnya masyarakat pekerja informal masyarakat yang bekerja secara mandiri nah oleh karena itu perlu intervensi dari siapa? harusnya dari pemerintah secara bertahap untuk melindungi masyarakat bagi masyarakat yang mampu tentu dia melindungi dirinya sendiri karena tidak semuanya juga harus menjadi beban pemerintah jadi harus ada yang menjadi beban pemberi kerja atau swasta harus ada yang menjadi beban masyarakat sendiri yang mampu karena itulah asas pemberataannya gak mungkin nanti yang mampu disubsidi juga kan? nah maka yang tidak mampu yang disubsidi jadi subsidi itu tepat sasaran jadi bagi masyarakat yang tidak mampu pekerja informal ini dibantu oleh saat ini oleh Pak Harpen Agus Buliandi diketahui sebelumnya puluhan masyarakat silih berganti mendatangi kantor DPRD dan rumah dinas ketua DPRD Kota Pariyaman untuk bertemu ketua DPRD Kota Pariyaman Harpen Agus Buliandi untuk menyampaikan aspirasi perihal penyaluran BPJS ketenaga kerjaan yang tak kunjung direalisasikan oleh dinas terkait sebagai tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat Pariyaman ketua DPRD Kota Pariyaman Harpen Agus Buliandi melakukan pertemuan bersama masyarakat dan tetap melanjutkan program kemanusiaan tersebut dengan dana pribadinya kalau tidak merasa anda merasa terbantulah kami di adonnya BPJS kecerdasan kekerjaan kalau tidak di adon petenagaan pekerjaan mungkin nombornya tidak kamu mungkin kebaru-baru di rumah sakit itulah hal adonnya apa tahu sebelumnya anda teraftar sebelumnya nombornya tidak tahu tapi lahir rumah yang mendaftaran magia tahu baru-baru program tentang BPJS ketenagaan pekerjaan jadi menurut kami ini sangat penting untuk kami yang mungkin berada di luar atau lebih banyak kerja di luar atau sedang bekerja membantu orang tua jadi lebih berfungsi untuk melindungi khususnya wanita-wanita karir kayak gitu jadi sepertinya belum pernah mendapatkan karirnya di pertama kali ini pertama kali dan baru tahu kalau ada program ini sebelumnya kan yang kenal itu BPJS kesehatan jadi bermanfaat sekali kota pariyaman dari Fedriwel Padang TV terima kasih telah menonton